Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amabad Jama'ah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Yang telah memberikan rahmat nikmatnya kepada kita Sehingga kita saat ini bisa berjumpa kembali dengan selamat Tanpa halangan suatu apapun Mari kita ikrarkan rasa syukur kita Dengan membaca khamdara bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan nabi muhammad Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita yakini Mempunyai syafaatul uzma Dan kita mengharapkannya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya Pada kesempatan yang baik ini Ingin kami berbagi kepada Saudara-saudaraku Tentang Adab berdoa Agar cepat terkabul Menurut Imam Ghazali Saudaraku Tentu sudah banyak Orang yang berdoa Bahkan sudah bertahun-tahun Namun belum diijabah oleh Allah Itu tentu ada masalah Yang mesti kita cari masalahnya Ada satu tip Yang diberikan oleh Ulama besar Yang bernama Imam Al-Ghazali Menurutnya Dalam berdoa Itu ada Adab Atau tata kerama Yang memungkinkan Allah Memberikan ridho Kepada Doa yang kita panjatkan Maka perlu Kita Sampaikan Agar Saudaraku bisa Memahami Dan ketika Melantunkan Doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Doanya bisa Dikabulkan Dan itu harapan Semua orang Setiap doanya Ingin dikabulkan Dengan segera Di dalam Kitab Ikhya Ulumuddin Yang dikarang oleh Imam Ghazali Telah Dijelaskan Secara Rinci Bahwa di dalam Berdoa itu Ada Sepuluh Perkara Adab Yang Harus Dipatuhi Dan dipenuhi Demi Mengharap Pengabulan Doa Yang kita Panjatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terus Seperti apa itu Kesepuluh Adab Berdoa itu Bagi yang Sudah Tahu Ini Sebagai pengingat Saja Bagi yang Belum tahu Barangkali ini Menjadi Bekal Yang Baik Sebelum Saudara Saudaraku Berdoa Berdoa Dengan Tata cara Yang sudah Dijelaskan oleh Imam Ghazali Tersebut Yang pertama Ketika kita Berdoa Adab Yang harus Dipenuhi Adalah Pada Waktu Yang Mulia Jadi ketika Berdoa itu Kita harus Mencari Waktu Yang Mulia Seperti 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 apa Itu Waktu Yang Mulia Itu Yaitu Di Hari Arofah Pada Bulan Dhul Hijjah Kemarin Itu Saat Yang Paling Baik Untuk Berdoa Dan Doa Dikabulkan Yang Kedua Yaitu Pada Bulan Ramadan Pada Bulan Ramadan Itu Juga Doa Doa Manusia Akan Dikabulkan Kemudian Apalagi Yaitu Doa Yang Dipanjatkan Ketika Pada Hari Jum'ah Itu Akan Berbeda Nilainya Dengan Hari Hari Yang Lainya Kemudian Waktu Sahur Nah Waktu Sahur Itu Tempat Atau Makom Mustajabah Yaitu Sepertiga Malam Yang Terakhir Itulah Tentang Satu Yang Harus Dipenuhi Untuk Ada Berdoa Itu Ada Tentang Waktu Kemudian Yang Kedua Yang Harus Dipahami Yaitu Dalam Keadaan Berkhidmat Ketiga Berdoa Kita Harus Hidmat Umpamanya Di Waktu Sujud Dalam Solat Jadi Ketika Sujud Itu Sujud Solat Apapun Itu Asalkan Tidak Dilafalkan Tidak Membatalkan Solatnya Dan Itu Boleh Dan Itulah Saat Yang Paling Manjur Untuk Berdoa Kemudian Ketika Hati Tenang Saat Hati Kita Tenang Itulah Maka Doa Kita Akan Terkabul Dan Bersih Dari Gangguan Gangguan Setan Jadi Kalau Hati Kita Pikiran Kita Kemrungsung Tergesa Gesa Karena Terganggu Oleh Setan Maka Doa Kita Juga Tidak Akan Dikabulkan Maka Ini penting Untuk Dipahami Kemudian Yang Ketiga Doa Yang Dikabulkan Bagaimana Adabnya Yaitu Menghadap Ke Kiblat Dan Mengangkat Kedua Tangan Sampai Sebatas Kelihatan Bulget Jadi Sambil Berdoa Mengangkat Tangan Menghadap Ke Arah Barat Ini Adab Yang Ketiga Kemudian Adab Yang Ke Empat Yaitu Merendahkan Suara Jadi Berdoa Itu Dengan Suara Yang Rendah Yaitu Antara Suara Keras Dengan Suara Berbisik Antara Berbisik Dan Bersuara Antara Itulah Suara Doa Kita Itu Yang Akan Didengar Oleh Allah Jadi Tidak Sekedar Bisa Didengar Sendiri Atau Orang Lain Tetapi Antara Itu Antara Bersuara Dan Berbisik Ya Pokoknya Sekedar Kita Bisa Mendengar Sendiri Atau Oleh Orang Orang Lain Di Sekitar Kita Yang Dekat Jadi Tidak Suara Kelas Antara Berbisik Dengan Berbicara Kemudian Yang Kelima Yang Kelima Adalah Adapnya Susunan Kalimat Doanya Tidak Bersajak Cukup Dengan Kata-kata Dan Bahasa Yang Sederhana Asalkan Menunjukkan Kerendahan Hati Jadi Tidak Seperti Membaca Puisi Tidak Perlu Dilakukan Juga Tidak Perlu Dilakukan Lagu Lagu Atau Memakai Irama Tidak Perlu Terus Dari itu Diutamakan Memakai Doa-doa Yang Berasal Dari Rasulullah Sahabat Dan Tabi'in Itu yang Dianjurkan Doa-doa Yang Dipakai oleh Para Rasulullah Dan Sahabat Nabi Serta Tabi'in Kemudian Adab yang Keenam Yaitu Percaya Dengan Penuh Bahwa Doanya Itu Pasti Akan Terkabul Ini Penting Ini Karena Sarga Harus Percaya Ini Harus Yakin Dengan Doa Yang Kita Panjatkan Pasti Akan Terkabul Jadi Tidak Kecewa Atau Tidak Gelisah Di Dalam Menunggu Dikabulkannya Doa Jadi Kita Tidak Boleh Gelisah Kok Tidak Dikabul Bukan Ya Tidak Boleh Begitu Harus Tenang Harus Yakin Doa Pasti Akan Dikabul Dan Itu Penting Sekali Kemudian Yang Ketujuh Berhati Khusuk Ketika Berhati Khusuk Yakni Hatinya Tidak Melayang Kemana Mana Hatinya Fokus Hanya Kepada Allah Mencari Rizal Allah Terus Adab Yang Kedelapan Mengawali Doanya Dengan Menyebut Tuhan Allah Dan Memujinya Dan Jangan Menyebut Langsung Maksud Yang Kita Pohonkan Kita Tidak Langsung Tidak Langsung Mohon Apa Yang Kita Sebutkan Misalnya Kita Ingin Membeli Mobil Tidak Begitu Tapi Mohonlah Tapi Tidak Langsung Jadi Jangan Menyebut Langsung Maksud Yang Kita Pohonkan Karena Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kita Mintakan Itu Baik Atau Tidak Menurut Allah Nanti Akan Menurut Allah Kemudian Yang Kesembilan Mengulangi Doanya Minimal Tiga Kali Tanpa Merasa Jemuh Dan Payah Jadi Doa Itu Yang Mustajab Itu Diulang Sampai Tiga Kali Dan Jangan Jangan Merasa Payah Atau Susah Apalagi Jemuh Jangan Sampai Berdoa Kok Jemuh Maka Jelas Tidak Dikabulkan Kemudian Yang Kesepuluh Ada Yang Kesepuluh Yaitu Melaksanakan Ada Batin Yang Menjadi Pokok Sebab Dikabulkannya Suatu Doa Yakni Bertaubat Sebelum Memohon Dan Menghadap Langsung Kepada Allah Bertaubat Dengan Baca Istighfar Jangan Lupa Sebelum Memohon Istighfar Setiap Kali Memohon Diawal Dengan Istighfar Memohon Ampunan Dulu Syukur Dengan Memperbarui Islamnya Dengan Sahada Dan Solawat Kemudian Istighfar Baru Berdoa Itulah Hal-hal Yang Penting Untuk Kami Sampaikan Kepada Teman-teman Youtuber Yang Sedang Melaksanakan Doa Setiap Selesai Sholat Dan Pada Malam Hari Untuk Dikabulkannya Cita-cita Kita Semuanya Demikian Yang dapat Kami Samaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Ada Kekurangan Mohon maaf Ada Benarnya Datang Dari Allah Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh